Sekarang saya berjalan di tempatan Maratua ya, ini sekarang berjalan di tempatan Maratua Nah, tempatan tempatan Maratua, ada di tempatan Maratua Nah, sekarang ada tanggung, ini sekarang tidak berbawa ya, tempatan ini adalah bisa menurang Masuk-masuk yang ada di umum kita, dalam kebijakan kita, dimana kalau kita berjalan di mana-mana ya Jadi, untuk menurut kita, kita berasal di tempatan Maratua, ini adalah salah satu produk menurut kita Yang baru menurut kita, untuk menurut kita, untuk menurut kita, untuk menurut kita Sekarang saya berada, silakan menurut saya ya 2 ke 8, 6, 7, 8, 5, 4, 8, 2, 9 Sekali lagi, teman-teman, jangan rupa ya Bahwa jurnanya pada saat ini, kita akan menggantikan masalah yang sangat muda Karena kita akan dikantikan masalah yang pada saat itu, bukan maksudnya tidak sehat, sehat ya Juslim ini adalah Kasiatnya apa? Untuk detox Membersihkan pencernaan Jadi detox membuang Ingat Bapak Ibu, kita makan rata-rata orang Indonesia adalah 3 kali sehari Sementara BAB kita apakah sudah Tiap hari atau belum Rata-rata orang tidak BAB setiap hari Kalau kita tidak BAB setiap hari Mulai ada problem Yang masuk, masuk terus Ibarat selang Ibarat selang usus kita itu Seperti selang ya, panjangnya 6 kali Tinggi badan kita Nah itu nanti kalau kita susah BAB Lengket-lengket, najis-najis, kotoran itu di pinggir-pinggir usus Lama-lama adalah Berpotensi Menjadi Kanker Makanya banyak angka kejadian Kanker usus atau kanker kolon Para peneliti mengatakan Angka kejadian kolon Kanker kolon itu 50% terjadi pada orang-orang yang susah BAB Jadi lama-lama najis atau kotoran itu Lengket menempel di bagian-bagian dinding usus besar Nah apabila lama-lama-lama jadi lesi, jadi luka Akhirnya berpotensi jadi kanker Nah salah satu kasiat Juslim adalah Melancarkan BAB Supaya BAB jadi lancar Detoks Mengkecilkan perut-perut yang buncit Dan efeknya adalah Menurunkan berat badan Juslim ini rasanya enak Karena disitu Strawberry rasanya cukup segar Luar biasa ini Jadi Juslim ya Kasiatnya ya Juga membantu Masalah ambayan atau wasir Jadi kalau ada Peserta dalam Zoom kali ini Yang mengalami ambayan Saran saya Konsumsi Juslim Berapa dosisnya? Ya Juslim cukup satu saset per hari Apakah boleh untuk orang yang mah ya? Boleh saja Bapak Ibu Tidak ada masalah Kalau ada riwayat mah Atau gangguan asam lambung Konsumsinya harus setelah makan Isi dulu lambungnya ya Jangan pada perut kosong ya Tidak ada masalah ya Juslim ya Dikonsumsi untuk orang mah ya Karena rasanya juga tidak asam ya Segar rasanya Tetapi isi dulu perut ya Jadi ya betul Setelah minum Juslim Perut rasanya Jadi ingat ya Ada yang keliru Dalam mengkonsumsi Juslim Jangan mengkonsumsi Untuk awal-awal Dua sehari Cukup satu dulu sehari Jangan langsung dua ya Karena kalau dikonsumsi langsung dua Kita belum pernah Tubuh telur belum terbiasa Nanti biar mencret-mencret ya Setiap hari ya Ya Amben sudah akut Silahkan ya Amben kronis akut ya Boleh tidak ada masalah Ingat sekali lagi Ini bukan obat ambayan Tapi membantu Penyembuhan ambayan ya Karena dia juga Salah satu isinya ya Anti radang ya Seperti itu Nanti untuk yang ambayan Dibantu dengan Biosipres Pilih hitam Nanti kita bahas ya Pada slide berikutnya ya Pilih hitam Oke ya Oke itu Juslim ya Boleh untuk ambayan Boleh untuk yang mah Tetapi isi dulu perutnya ya Cukup satu sasad sehari Untuk di awal ya Pilih hitam Pilih hitam